Halo guys balik lagi nih dengan saya di channel bintang samudera nah kali ini kita akan lanjut bermain game Tsubasa Ace gimana kita akan lanjut untuk ngebuyo yaitu Ryo Ishizaki dengan talentanya yang penuh dengan apa ya tag link juga penuh dengan tag link blockingnya satu sama dia punya pasif yaitu untuk meningkatkan stamina nya disini aku sudah buat yaitu 38 per 50 ya 38 50 tag linknya 15 ini 3.14 dikit lagi dan disini kita langsung aja ke bagian talentannya biar tidak langsung membuat orang-orang bingung wakob banyak sekali 15 nya Oke kita sudah masuk ke bagian talentanya dimana disini tag linknya ya tag linknya isi jak itu wajib banget dimaksimalin untuk yang satu yaitu itu namanya flying tackle ya jadi disini flying tackle itu jika dia gagal nah kerennya itu dia bisa meningkatkan kemampuan berlari nih 20% dan tackle nya nanti dia akan punya dua tackle tuh jadi satu tackle gagal nanti satu tackle nya dia lagi dia akan ngebuff nya dan disini kita ambil itu full ya jadi jadi pertama sleding tackle kita maksimalkan lalu yang kedua nah ini dia setelah sleding tackle gagal nah kalau sleding tackle gagal dia bakal langsung mendapatkan flying tackle pendinginannya berkurang sebanyak 75% habis itu disini wajib ya tenaciti nah tenaciti ini kekuatannya untuk nge apa ya ya memperkuat tag linknya si isi jak itu kita ke bawah lagi ini juga diambil yang dibawah ini setelah sleding tackle gagal dalam 7 detik kemampuan berlari meningkat 30% dan tackle nah tackle nya itu untuk yang skillnya yang bawah ini tackle nya akan meningkat 30% gila ya jadi semakin dia gagal semakin kuat skillnya isi Zaki lanjut yang paling bawah juga naik tingkat keberhasilan sleding tackle meningkat 30% jadi ini hampir semuanya itu penting parah jadi makanya aku ambil semuanya ya lanjut ke bagian ini fast block nah ini flash block belum aku naikin banget ya tapi flash block ini wajib banget sih ini dinaikin jadi disini untuk yang pertama udah pasti block meningkat ini diambil habis itu ini diambil nah ini setelah memicu blok memicu blok itu kalian ngeblok aja terserah mau gagal mau kagak nanti kalau kalian berhasil kalian bakal mendapatkan playing tackle yang paling pertama lagi ya gila cipul jonya isi Zaki ini cepet banget sih cipul jurnya lanjut untuk tena Citi ya tena Citi lagi-lagi kita harus update ya tena Citi terus yang paling bawah nih gila ya setelah memicu blok lagi jadi sekaligah blok kita dapat dua cooldown skill jadi chart tackle dapat cooldown terus leading ini tekan juga dapat tinggal nah lanjut di bagian ini nah jika blok gagal uskila jika blok gagal kita langsung dapat stamina ya ini ngambil 15 ya berarti disini 15-15 jadi kita dapatnya 30-30 terus ditambah lagi charge tackle nah charge tackle ini wajib banget lagi kita ambil semuanya ya jadi tackle meningkat 240 sama ya kayak skill pertama betekel disini kita ambil lagi nih tuh setelah tackle gagal flank tackle berkurang lagi gila bener-bener kita bakal bisa spam skill terus itu habis itu tena Citi ambil ya tena Citi atau ini sedikit lagi yang kurang tiga 45 koinnya habis itu dibawa lagi tuh nah gila ya kalau tackle ini ini gagal kita dapat buff lagi nih untuk sliding tackle lagi jadi kalau sliding tackle gagal kita dapat buat untuk tackle jadi kalau pas tackle nya gagal kita dapat buff untuk sliding tackle kekuatannya meningkat 30% nah yang terakhir tingkat keberhasilan gila cuy ini 15-15-15 ya jadi total kita sudah ngambil gitu sampai 45-45 nah untuk sisanya lima kalian ambil aja yang disini nah karena isi jaki jika berhasil ngambil bola dia tinggal ngoper aja cuy jadi disini ambil aja 512 345 nah sisanya lima disini jadi disini fungsinya itu untuk pemulihan stamina nya isi jaki jadi 20% aja nggak ngaruh lah disini sebenarnya kecepatan pemulihan nya bisa tinggi banget sampai 60% cuman kalau misalnya kita pengen sampai 60% mungkin ada yang dikorbankan di bagian sini tuh atau di bagian Facebook tapi sebenarnya tidak terlalu pengaruh jadi kita ambil aja yang dua puluh buatnya isi jaki itu gampang di 15-15-15 bawahnya lima nah mungkin ada yang tanya Bang kenapa yang yang dibawah fight orlust ini tidak ditingkatkan ya karena fight orlust ini untuk dribble nya isi jaki jadi sebenarnya isi jaki itu enggak perlu bantu-bantu itu untuk melakukan penyerangan jadi tujuan dari pasif yang terakhir itu dia itu bisa membuat isi jaki dia bisa ngebantu penyerangan terlibat dalam serangan jadi sebenarnya si jaki enggak perlu ya kayak begitu-begitu jadi dia diem aja di set belakang tak perlu bantu serangan makanya ini tidak perlu diambil sama sekali itu ambil yang atas aja nih oke kita langsung cobain aja ya fight orlust nya nah efek orlust kita cobain pasif ini tuh kemampuan belaan langsung bisa bangkit justru sini langsung bisa bangkit langsung dia bisa tekel lagi kita coba alright kita sudah masuk ke matchnya ya musuhnya Sano Matsuyama Kojiro Hiyuka ini ada tiga nih cuy oke oke tekelnya kayak gitu sih liat sekali tekel tenaganya si si jati kagak habis set nah tuh lihat ya pengisian energinya si jati tuh cekat harap-harap udah penuh lagi ya deh ya banget sih jati salah satu karakter tipe kursusnya ya semakin penuh stamina nya semakin GG nah gila Cid udah bisa oke udah bisa segi lagi tuh lihat eh wacu sorry sih nggak keblok ya iya isi tenaga penuh aja bro beberapa second doang udah penuh tuh banyak-banyak banget tuh start cycle udah ready banget ya nari-nari dasar hai 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 kekulsi dimaksudnya misugya emang sakit nih naiden Hai itu ada di friendlist tuh kalau nggak salah barasan aku kagak mabar kita segi waduh belum terlalu pede buat ngelawan teklenya gitu hai 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 lihat bro bener-bener isi jatnya OP banget ya tidak tenaga cuy jarang namanya isi jat itu tenaganya sampai sekarang Hai jadi sudah ngeri banget ya ke-13 hai 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 halo set Hai ia 1 antonita nita kita coba tahan suitnya ya Nah juga boleh mungkin oke wede mantap ya tenaga sih lagi udah mau penuh lagi cipu tenaganya itu loh itu kalau si jake mau nyerang dribblenya kayak gitu sih sebenarnya makanya pasif yang paling bawah nggak perlu dinaikin orang tujuannya cuman buat bantu nyerang berdua jadi tenaga jadi timnya timnya teman screen doang ya Alamak Hai 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 gol sini akhirnya dia bisa berhasil melewati gitu ya di tadu segini kena teknologi itu aku penasaran deh penasaran lebih tepatnya pengen nunjukin ke kalian kalau hijab ini gagal tekel dia langsung bisa dapet padanya langsung berdiri gitu sih ah ya 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 gagalin tekelnya ah set bangun asem gampang banget bangunnya Cik tapi tenaganya udah penuh lagi padaku hai 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 hasil asem bangun wajak waduh adalah aku pengen nunjukin hai 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 Oke nice Jumat-jumat waduh itu hanya selalu berhasil ya ngeng Oh ya bisa langsung tekel cuy asum juga ambil cuy baru ngotak tunjukin bener-bener langsung bisa tekel cuy macar tekel udah ready lagi lo liat banget poldernya Astaga nasi betul-betul bisa diblok kemisi jatuhi Matsuyama nggak bisa diblok kemisi jatuhi ya itu yang kalau kalian perlu tahu jadi jangan capek-capek mencet blok kalau misalnya maksudnya maksudnya bisa ngeblok Masuyama cuman situ setelah yang bisa ngeblok Masuyama cuman urabi nah gitu ya isi jatuh wuh langsung MVP lucu 1010 ministra ya cooldownnya jadi isi jatuh bener-bener main cooldown jadi abis gagal tekel langsung sleding tekel gagal sleding tekel langsung bisa tekel kita dapet mendapat medal ini aku udah makanya banyak sih isi jatuh 12.000 itu ya jadi fact all loose ini sebenarnya tidak terlalu penting buat diambil karena ya habis dapat bola langsung oper aja jadi ambilnya yang ini ini aja burning soul aja tuh sama tadi nih kecepatan untuk pemulihan stamina 20% jadikan kalian tidak perlu tinggi-tinggi tuh sampai 60% jadi 20% aja udah kecepatannya tinggi C tadi tuh jadi sampai aja dena Citi ya jika stamina kurang dari 50% saat melakukan ini peningkatan kekuatan 10% enggak usah tinggi-tinggi karena kita sudah main cooldownnya jadi spam skill aja udah cukup banget nyambut peringkatan skill so ya gitu aja ya untuk Rio isi jati salah satu defender yang bisa spam skill mulai dari double tackle sampai bisa melakukan Facebook Oke thank ya teman-teman yang udah nonton konten yang sudah like yang sudah subscribe dan Thank you juga yang udah nge-share sampai jumpa di next video bye-bye bye bye audio jungle